Sebelum buka bukunya alaman 53 Tapi sebelum masuk ke situ kita disetetan sikit Catatannya tentang unsur-unsur Unsur-unsur, teks, narasi ataupun fantasi sama ya Tidak nampak ya Oke Hari ini tambah berapa? Jangan lupa bikin tanggalnya ya di bukunya Tanggal 10 Ya sikit, sikit aja Sikit aja Iya cuman udah Enggak Insya Allah enggak Unsur-unsur, teks, narasi Yang pertama itu ada Oke Ada tema 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 itu pengertiannya adalah ide Atau Gagasan Ya Ide Atau gagasan Ide atau gagasan pokok Tema Tentang suatu Tulisan Ataupun cerita Tema itu adalah ide atau gagasan pokok Tentang suatu tulisan Ataupun suatu cerita Tema Biasanya Biasanya Berupa Moral Keagamaan Lalu Sosial Budaya Budaya Dan Teknologi Contohnya gini Contohnya Contohnya Kisah Nabi Kisah Nabi Muhammad Berarti Ini kan judulnya Tema Eh Judulnya itu Kisah Nabi Muhammad Perjalanan Nabi Muhammad Judulnya Lalu temanya Berarti temanya Tentang keagamaan Lalu ada contoh yang lain Tentang Kisah Malin Kundang Malin Malin Kundang Kalau Malin Kundang itu Berarti dia tentang Temanya Temanya tentang Malin Kundang Sosial Budaya Iya Sosial Dan Budaya Karena budaya Indonesia disitu ada kan Karena kan Malin Kundang itu berasal daerah mana Padang Sumatera Barat Oke Yang kedua Setet dulu ya Sekarang yang Tadi pertama tema Sekarang kedua Tokoh 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 ini Pengertiannya Pelaku Atau orang Yang Terdapat Di dalam Cerita Di dalam cerita Lalu Tokoh ini Terbagi tiga Tokoh Terbagi tiga Yaitu Dagonis Iya Tunggu ya Tokoh utama Iya Tokoh utama Tokoh Utama Pemeran Pembantu Iya Tokoh utama Pemeran Pemeran Pembantu Yang ketiga itu Salah Itu yang sifatnya Tokohnya ini ada dua Yang ada tiga itu nanti Penokohannya Lalu yang ketiga itu Ada penokohan Penokohan Kalau penokohan ini Berarti Karakteristik Penokohan Karakteristik Atau Sifat Dari Pelaku Atau Tokoh Di dalam Cerita Lalu ini dia tadi Penokohan terbagi tiga Penokohan Terbagi tiga Yaitu Protagonis Protagonis Antagonis Dan Tritagonis Tunggu ya Susah jelasin Kalau dia Protagonis Berarti dia yang berperan Dia orang yang baiknya Tunggu ya Yang memiliki sifat baik Sifat Baik Kalau antagonis Berarti Iya Tokoh Yang Memiliki Sifat Sifat Jahat Kalau Tritagonis Ini Berarti dia Bukan Tritagonis Ini Tokoh Yang Mendukung Mendukung Protagonis Ataupun Atau Antagonis Itu Tritagonis Mendukung Protagonis Dan juga Antagonis Tritagonis Saya ada Ustaz foto dulu Udah Yang pertama Yang Ustaznya Udah Disimpan Untuk Dikirim Ke Temannya Yang Gombang Contohnya Contohnya Contoh dari Protagonis Misalnya Contohnya Di Cerita Cerita Si Kancil Yang Bidak Semangat Kalian Kalau Protagonis Tokoh yang Baiknya Si Si Kancil Si Si Antagonis Buaya Antagonis Buaya Sama Harimau Buaya Harimau Harimau Ular Ular Serigala Juga Tapi Kayaknya Jarang Terus Kalau Tritagonis Tritagonis Itu Si Kerbaunya Kerbau Lalu Apalagi Kawannya Si Kancil Landa Tupai Lalu Kelinci Iya Itu Contohnya Antagonis Itu Buaya Harimau Sama Ular Itu Termasuk Tritagonis Kura Kura Iya Boleh Contohnya Biar Biar Bingung Yang Tritagonis Kerbau Tupai Sama Kelinci Latar Atau Setting Latar Belakang Ini Maksudnya Latar Belakang Isi Ceritanya Terus Latar Itu Terbagi Tiga Yaitu Yang Pertama Yang Pertama Ada Namanya Latar Tempat Latar Tempat Enggak Latar Tempat Contohnya Tadi Kayak Misalnya Si Kancil Yang Bijak Tempatnya Di mana Kejadian Di Hutan Misalnya Di Hutan Ataupun Di Rumah Lalu Yang Kedua Itu Ada Latar Waktu Siang Iya Betul Siang Malam Suri Pagi Siang Siang Latar Waktu Itu Bisa Pagi Siang Suri Malam Yang Ketiga Itu Latar Suasana Apakah Lagi Senang Iya Benar Latar Suasana Kakeknya Latar Suasana Bisa Dia Menyenangkan Menyenangkan Menegangkan Menyenangkan Dan Lain Lain Yang Kelima Yang Kelima Itu Ada Alur 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 Cerita Alur Alur Ini Biasanya Biasanya Disebut Jalan Cerita Sebut Jalan Cerita Lalu Alur Terbagi Tiga Lagi Gak Ada Alur Terbagi Tiga Ya Itu Bukan Alur Maju Alur 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 mundur Dan juga Alur Campuran Campuran Ini Maju Dan Mundur Kalau 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 Alur Kalau Alur 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 Menceritakan Kisahnya Kisah Dari awal Dia hidup Sampai Akhirnya Dia Meninggal Kalau Mundur Berarti Kebalikannya Iya Benar Kisahnya Dari Akhir Sampai Ke Awal Yang Campuran Dia Digabung Awal Akhir Dan Awal Lagi Biasanya Wow Ini Yang Sampai Terakhir Yang E Ada 6 Rupanya Yang Terakhir Ada Amanat Amanat Itu Pesan Yang Ingin Disampaikan Penulis Yang Ingin Disampaikan Oleh Penulis Penulis Contoh Contohnya 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 Kayak Cerita Malin Kundang Pesannya Apa Iya Nggak Boleh Durhaka Dengan Orang Tua Terutama Ibu Jadi 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 Anak Durhaka Itu Sebenarnya Dongeng Iya suaranya Dibaca dulu Ujian PTS nya Yang asrama disini berapa orang? Dua Yang asrama? Dua Satu lagi Ini tugasnya untuk yang gak asrama dulu ya Ada sama Pokoknya tugasnya sama cuman materi Dibedakan Ini tugas Untuk PTS Ini yang pertama untuk yang gak pondo PTS praktek Tugas praktek PTS nya ya Tugas praktek PTS nya ya Tugas praktek PTS nya ya Tugasnya gini Beli kertas karton Kertas karton tau kan kertas karton Tau kan Kertas karton Beli Beli Gak tahu Masa gak tau Masa gak tau Masa gak tau Iya Dia ada warna warni Ada yang warna biru Putih Ada pink kan ada yang ukurannya segi jangan cari yang besar kali ada ukurannya tuh bang kita sepakatnya tiap kawan yang gak warna-warni biar sepakat coklat agak susah nyarinya yang gampang-gampang aja kayak warna biru biru aja ya warna kertas karton warna ini contoh-contoh kertasnya kertas karton kertas kartonnya kita sepakat aja warna biru lah coba sepakatnya warna biru cuman kalau di daerah rumahnya tinggal yang warna biru kurang nampak ya kuning aja ya warna kuning boleh gini oh boleh apa emang gak pake air gini udah ini kertas kartonnya denger dulu faiz suaranya kertas karton nanti diatasnya dibikin enggak ujian PTS praktek ulunuha ujian praktek bikin nanti nanti tunggu ya usah bikin yang rapi dulu tarian usah bikin yang rapi beri foto ini kertas karton ya kertas karton warna kuning iya kertas karton warna kuning lalu diatasnya dibikin ujian PTS praktek bahasa indonesia aja bahasa Indonesia bentar jelasin dulu salah satu udah gak usah ujian PTS praktek bahasa indonesia ya lalu di bawahnya dibikin nama kalian nama ya di kertas iya baliknya denger di kertasnya iya di atasnya nama nama lalu di bawahnya lagi ada kelas tunggu kelas misalnya kelas 7 ini 7D ya 7D 10D lalu tadi oke masa kan udah bahasa Indonesia udah untuk yang suaranya suaranya dulu nanti ini untuk yang tidak pondok cari cerita fantasi boleh di internet boleh di koran cerita fantasi atau boleh kalau bisa buat sendiri bagus cari kan terus ditempel cerita fantasi satu satu aja tunggu cerita fantasi udah ya fantasi boleh buat boleh cari internet mana yang lebih gampangnya aja kan karena kan kita materinya masih baru masuk cerita fantasi jadi belum usah suruh buat tapi kalau misalnya udah pandi buat silahkan tapi kalau misalnya lebih gampangnya cari di internet ataupun cari di majalah cerita fantasi ya lalu dikoyain ditempel udah ditempel lalu disampingnya disini tadi unsur 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 cerita fantasi ada 6 kan ada tema tokoh penokohan latar alur amanat tunggu iya dari cerita itu temanya tentang apa dibuat tulis ya lalu tokohnya siapa-siapa aja iya misalnya tokohnya misalnya cerita malin kundang berarti tadi si malin malin lalu ibunya lalu istrinya lalu kan kalau kapal bukan tokoh kan prajurinnya kan gak ada dialognya kalau misalnya antagonisnya gak ada gitu gak apa-apa lalu penokohannya misalnya malin kundang tadi malin kundang berarti dia antagonis antagonis lalu siapa yang jahatnya si kalau misalnya ibu yang baiknya si protagonisnya ibunya ceritanya terserah ini kan dengar anti-usat iya bentar latarnya tadi misalnya ceritanya si kancil berarti di hutan tempatnya terus waktunya dia ceritanya pagi siang apa malam gitu tema tokoh penokohan latar lalu sama amanat iya udah pokoknya dari cerit tersebut cari temanya apa tokohnya siapa penokohannya bagaimana latarnya dimana alur ceritanya seperti apa lalu amanatnya apa tau kan ini yang ditempel tapi kalau yang bagian disini harus tulis tangan ya udah dikumpul ini gelombang satu masuknya hari apa aja minggu depan hari senin oh iya oh iya ini prakteknya ujiannya senin ya iya minggu depan iya singkatnya singkat aja kan iya pokoknya gak usah panjang panjang lalu bahasa Indonesia pinggir pertama ya boleh boleh tapi jangan segitu gak sikit kan ya suaranya suara cukup sekian pertemuan hari ini lebih kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buangki hot whoo kokpare fuckpare Terima kasih.